Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai kereta Anjlok di Bogor, Jawa Barat, kita terhubung dengan kontributor Heru Yustanto yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang Heru. Selamat siang Adit. Ya Heru, kami mendengar kabar ada sebuah kereta Anjlok di antara jalur Jakarta menuju Bogor, Jawa Barat. Ini sebenarnya apa yang terjadi di sana Heru? Bisa Anda ceritakan kepada kami? Saya Kadit, tahun ini saya sedang berada di lokasi Anjloknya rangkaian kereta jurusan Jakarta Bogor, yaitu Kata 1722, di lintasan kebun pedes yang berada di kelurahan kebun pedes Kecamatan Tanah Terea, Kota Bogor. Saat ini petugas tengah melakukan persiapan untuk mempersiapkan evakuasi terhadap gerbong yang mengalami Anjlok. Dapat kami laporkan saat ini, ada tiga gerbong yang mengalami Anjlok, yaitu gerbong pertama, kedua, dan ketiga. Gerbong pertama posisinya miring, sehingga sudah lepas dari lainnya, sedangkan gerbong kedua posisinya lebih buruk lagi, yaitu sampai robos. Sedangkan gerbong ketiga, ini posisinya miring dan tertinta yang listrik. Saat ini ribuan warga juga telah menyaksikan kondisi di lokasi, karena ini cukup menaruh perhatian. Sehingga ini petugas harus menghalau mereka untuk keluar dari lokasi kecelakaan. Dan dapat kami laporkan juga, saat ini petugas tengah melakukan persiapan untuk apa-apa yang harus dilakukan untuk melakukan evakuasi nanti. Dan baru saja tadi juga kami, saya melihat satu korban, perempuan, baru saja dievakuasi menuju rumah sakit. Mudah-mudahan kondisinya tidak tunggu parah, namun tadi saya lihat mungkin akan mengalami luka dalam atau seperti apa gitu. Adit. Adit. Ya, baik. Heru, ini tadi Anda jelaskan ada satu orang wanita yang berhasil dievakuasi. Ini bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi korban tersebut dan dibawa kemana korban yang sudah berhasil dievakuasi. Dan mengingat ini weekend ataupun hari libur dan kereta ini menuju ke arah Bogor begitu, ini berapa banyak sebenarnya masyarakat ataupun warga yang berada di tiga gerbong yang terdampak terhadap keluarnya jalur kereta ini? Heru. Saya belum bisa mengetahui identitas korban yang tadi dievakuasi, namun dari bantuan saya sepertinya hanya mengalami shock dan mudah-mudahan dari tampak luar tidak ada luka yang mengeluarkan darah atau seperti apa, tetapi saya melihat dia cukup lemah, mungkin shock. Dan tadi langsung dibawa ke petugas menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu untuk total penumpang yang naik di tiga gerbong depan ini, saya juga belum mendapat gambaran, tetapi menurut karakter jam 10 saat terjadi ketelakaan ini merupakan jam tertinggi di mana penumpang dari Jakarta hendak berwisasa menuju ke Bogor, ini biasanya merupakan jam tertinggi. Adit. RKACA di sini kami dapat melihat ada tiga gerbong begitu yang terdampak, bahkan satu gerbong ini tertimpa begitu, tiang listrik. Ini sebenarnya sejauh ini bagaimana proses evakuasi dilaksanakan langsung dari sana? Hero. Oke, kami belum mendapat gambaran bagaimana petugas teknis PT KAI nanti akan melakukan evakuasi, namun tentunya mereka pertama akan melakukan screening dulu untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang akan diperlukan untuk melakukan evakuasi. Saat ini mereka sedang melepas rangkaian gerbong antara gerbong 1-2 dengan gerbong ke-3 dan gerbong ke-4 dan ke-5 untuk kemudian nanti akan diketahui kebutuhan apa saja untuk melakukan evakuasi. Saat ini PT KAI sudah mulai bekerja, sudah mulai melepas di gerbong ke-5 untuk memisahkan dengan gerbong yang mengalami anjrok. Adit. Memang proses evakuasi sejauh ini masih terus dilakukan, apakah Anda memiliki informasi terganggu kah begitu arus transportasi dari Jakarta dan Bogor, begitu pun sebaliknya? Baik Adit, untuk arus kereta api, kereta api listrik, jalur Bogor, Jakarta hanya sampai stasiun kelebut, sehingga untuk stasiun kelebut menuju Bogor, sekitar 7 kilo ini tertutup untuk oleh raya yang anjrok, sehingga tidak bisa digunakan. Penumpang hanya sampai stasiun kelebut. Adit. Baik Heru, ini dapat kami juga saksikan, memang proses evakuasi masih terus berlangsung, dan tadi kamu, Heru, bisa jelaskan juga, jadwal kereta ini juga cukup terganggu, begitu. Apakah sudah ada pernyataan resmi, begitu, dari PT KAI terkait keluarnya jalur kereta api jurusan Bogor ini, Heru? PT KAI ini untuk jelokan ini belum ada pernyataan resmi dari PT KAI, tapi menurut siaran per dari Humas PT KAI, Eva Arunisa yang dilakukan, kecelakaan ini terjadi pada pukul 10.15 siang pagi tadi, dengan nomor rangkaan kereta 1722 terjadi di Kebun Kedus. Adit. Baik, terima kasih atas informasinya Heru Yustanto, kontributor Berita 1 TV Bogor, Jawa Barat. Kami akan terus update informasi dari Anda. Terima kasih atas informasi dari Anda.